Para peneliti sudah berada di perjalanan beberapa hari, mencari antelop saiga di seluruh stepa Kazakstan. Tantangan terbesar mula-mula menemukan hewan yang dicari, karena populasinya berkurang drastis dan kita tidak tahu binatang ada di mana. Kami sudah melihat hewan ini waktu sensus, dua pekan lalu. Setelah itu, hewan berlarian ke tempat lain dan tidak ada yang melihatnya lagi. Area ini memang sangat luas. Kawasan perlindungan satwa seluas negara Perancis. Pelacakan hewan seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Hanya tinggal 7 ribu antelop saigas eksis di sini, karena kematian masal tahun lalu. Itu terjadi saat musim hewan beranak. Hewan mati begitu saja satu persatu. Di sini saja, yang dulu jadi populasi saigas terbesar, lebih dari 200 ribu hewan mati. 90 persen populasi hilang dalam beberapa hari. Saya syok. Saya waktu itu ada di lapangan, dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana beberapa saiga mati. Ini tempat pertama, di mana kematian terjadi. Saya ada di sana. Di kaki bukit ini, dikubur 5 ribu ekor hewan. Inilah kesempatan pertama Stephen Suter dan peneliti antelop Inggris Richard Koch kembali ke lokasi setelah kematian masal. Mereka ingin tahu mengapa begitu banyak saiga mati. Bakteri Pasteurella sudah berhasil diidentifikasikan sebagai penyebab kematian hewan. Peneliti juga sekarang tahu, sebelum kematian masal, terjadi penurunan temperatur yang sangat tajam. Hewan-hewan mengalami stres berat, karena bulu tebal untuk musim dingin baru saja rontok. Hal itu ditambah serangan bakteri, menyebabkan wabah penyakit. 5 jam atau 12 jam, lalu hewan mati. Kematian masal antelop saiga sudah pernah terjadi, tetapi tidak separah ini. Mengapa semua hewan yang tertular mati? Dan bagaimana penyakit merebak di beberapa tempat secara bersamaan? Ekspedisi kali ini diharapkan bisa mengungkap misteri. Tapi untuk itu, para peneliti harus menemukan hewan itu terlebih dahulu. Hari keempat pencarian. Pertemuan dengan penjaga kawasan perlindungan satwa. Mereka diharap mengarahkan ekspedisi ke lokasi binatang berada. Masalahnya, dua hewan yang dilengkapi kalung pemancar di leher mereka memisahkan diri dari gerombolan besar saiga. Mereka mengatakan saiga tidak ada lagi di sini. Di sini hanya tinggal beberapa kelompok kecil yang bisa ditemukan, tapi itu sangat sulit. Tidak ada saiga di manapun. Hanya nyamuk saja yang ada. Selalu dan di mana-mana. Ilmuwan mengkhawatirkan kematian masal jilid dua bisa memusnahkan semua populasi antelop saiga. Sebab itu mereka harus mencari cara buat menyelamatkan satwa tersebut dari kepunahan. Ketegangan meningkat setelah pencarian tidak berhasil selama empat hari. Tapi pagi berikutnya tiba-tiba muncul harapan. Jejak saiga. Bisa dilihat di sini. Mereka ada di kawasan ini. Jejak kaki. Mereka tidak jauh lagi. Mereka hewan yang istimewa. Bisa bergerak sangat cepat. Mereka hanya bisa didekati saat beranak. Kecepatan lari mereka 70 km per jam. Kata Stephen, mereka bisa lari 100 km per hari. Stephen beritahu saya mereka akan lari 100 km di satu hari. Tapi jejak kaki saiga ternyata tidak banyak membantu. Pencarian berubah jadi ujian kesabaran. Mereka juga beberapa kali sial. Belakangan ini hujan sering turun. Kekhawatirannya lokasi di mana Stephen dan Richard memperhitungkan ada banyak saiga tidak bisa lagi didekati. Hari berikutnya berlalu, juga tanpa hasil. Jadi cari tempat bermalam, dirikan tenda, dan berharap. Pada hari berikutnya terjadilah sesuatu yang tidak satu pun dari mereka bisa percaya. Hantu stepa. Inilah mereka. Ekspedisi sudah sampai ketujuannya. Sekarang akhirnya kita menemukan saiga. Kita sudah mengadakan perjalanan jauh. Mereka bersembunyi di tempat yang susah dijangkau. Seperti bisa dilihat selama perjalanan. Tapi di sini ada sedikitnya 2.000 saiga. Ribuan kilometer jauh di tengah stepa. Di sini hewan berkumpul untuk melahirkan anak. Sebagian besar hewan muda sudah mulai berjalan. Dan kondisi anak hewan cukup baik. Bagi ilmuwan, sekarang pekerjaan sebenarnya dimulai. Antara lain, mengukur dan menimbang bobot anak saiga. Kami ingin punya data monitoring konvensional tentang kondisi anak saiga. Jadi kami ingin tahu jumlah hewan, berapa hidup dalam satu kelompok, seberapa besar anak yang baru lahir, untuk memperhitungkan bagaimana perkembang biakan mereka. Analisa selaput lendir bisa menunjukkan apakah anak saiga ini membawa bakteri pasteurella di tubuhnya. Bakteri yang biasanya tidak berbahaya ini berubah jadi ganas tahun lalu, dan membunuh sejumlah besar hewan. Sebenarnya sekarang harus mulai lagi dari awal. Kita berada di lokasi yang kini dikunjungi 10 tahun lalu, dan kematian masal seperti ini bisa terjadi lagi. Untuk kelestarian jenis ini sangat penting bahwa kita tahu apa yang terjadi. Lingkungan hidup yang ekstrim, perburuan, dan kematian masal. Binatang asli Kazakhstan berhasil selamat selama ribuan tahun. Jika kematian masal terjadi lagi, bisa-bisa jenis ini punah. Itulah kekhawatiran aktivis.